Saya mengajar di SMA Negeri Pesati Pekerangan Akan memperkenalkan materi kita hari ini nih Pemateri seorang ibu cantik dari Jakarta kalau tidak salah Dengan Ibu Rahmi Nur Samusina dari SLB Negeri 01 Jakarta Ibu Rahmi ada? Halo Ibu Rahmi Oke, halo Ibu Rahmi Nah mungkin kita akan diskusi dengan adik-adik yang sangat keren-keren sekali nih bu Dari seluruh Indonesia Siap bu Oke siap Kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmi tentang seni budaya Nah untuk lebih lanjutnya kita langsung simak aja yuk adik-adik Rahmi saya persilahkan Baik, terima kasih untuk Bu Eni selaku moderator saya Juga terima kasih kepada Pak Toto yang sudah bantu ikut men-share konten saya Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru di seluruh Indonesia Juga orang tua yang mungkin ikut menonton Dan tak lupa kepada sahabat belajar yang ada di seluruh Indonesia Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Apakah jelas suara Ibu Rahmi? Jelas tapi sedikit lebih dekat ke mikrofon Jadi biar lebih jelas Oh lebih dekat? Oke baik Terima kasih banyak Bu Ya Halo Silahkan dilajikan Baik, terima kasih Oke saya perkenalkan kembali Yang seperti yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Eni Bahwa nama Ibu adalah Rahmi Ibu mengajar di SLBN 01 Jakarta Nah hari ini Ibu ingin kita belajar tentang mengenal alat musik Nah Tapi sebelum belajar Kita berdoa terlebih dahulu ya Kita next dulu Pak Agar pembelajaran kita kali ini lancar Dan tidak kurang suatu apapun Marilah kita berdoa menurut ajaran masing-masing Berdoa dimulai Amin Berdoa tidak pernah selesai Baik boleh dilanjutkan Pak Nah Ibu tadi sudah bilang Kalau kali ini kita akan belajar tentang alat musik Kenapa sih kita harus belajar alat musik Mungkin dari sahabat rumah belajar sudah banyak yang tahu alat musik itu apa Alat musik seperti apa dan sebagainya mungkin sudah banyak yang tahu Tapi coba Ibu mau mencoba hari ini Kita akan belajar lebih jauh sedikit tentang alat musik tradisional dan modern Serta alat musik berdasarkan cara memainkannya Karena alat musik itu ada jenisnya Salah satu jenisnya ada yang tradisional, ada yang modern Nah tradisional itu apa, modern itu apa Nanti kita akan belajar bersama-sama Kemudian alat musik berdasarkan cara memainkannya tentunya berbeda Banyak alat musik di dunia ini Dan masing-masing alat musik punya cara memainkannya tersendiri Boleh dilanjut Pak Nah sehingga tujuan pembelajaran kali ini Kita dapat membedakan alat musik tradisional dan modern Kemudian kita dapat menyebutkan cara memainkan berbagai alat musik Boleh next Nah kenapa kita harus belajar ini Seperti yang tadi sudah ibu bilang Selain itu kita tinggal di mana coba Di negara apa kita tinggal Sahabat rumah belajar ada yang tahu? Kita tinggal di negara apa ya Oke boleh next Nah ada yang tahu ini gambar apa? Oke sudah Sudah ibu tulis di atasnya Ini adalah peta Indonesia Ini adalah peta negara kita Indonesia Betul kita tinggal di sini Betul ya Cuma kita beda-beda Mungkin kalau seperti ibu ada di Pulau Jawa Ada sahabat rumah belajar yang dari Sumatera? Ada yang dari Sumatera? Ada yang dari Sumatera Utara tadi Ada oke baik Ada yang dari Sulawesi Ada pak kecil dari Sulawesi Halo siapa itu? Ada dari mana? Ada dari mana? Oke baik Ibu Rami lanjutkan ya Lanjutkan ibu silahkan Oke nah Kita sudah lihat Di peta Indonesia ini Bahwa negara kita itu Amat sangat luas Terdiri dari ribuan Belasan ribu pulau bahkan Juga terdiri dari Perairan yang tidak kalah luasnya Lebih luas daripada daratannya Kita bisa bayangkan Dengan banyaknya provinsi Di Indonesia Banyaknya pulau-pulau Banyaknya daerah di Indonesia Tentunya kebudayaan Indonesia Juga semakin kaya Karena biasanya Di masing-masing daerah itu Punya kebudayaan sendiri Jadi bisa saja Tidak sama antara kebudayaan Batu daerah dengan kebudayaan di daerah lain Boleh di next pak? Nah kebudayaan itu sangat banyak Tapi coba ibu Tampilkan hanya sedikit Hanya empat saja disini ya Disini ada Kebudayaan Tarian Misalnya dari Jakarta Ada Tari Tari Sirih kuning Misalnya Dari Jawa Barat Ada Tari berak Dan lain sebagainya Jadi tarian juga Di setiap daerah banyak Selain kebudayaan tari Ada juga kebudayaan Upacara adat Banyak Upacara adat Di masing-masing daerah Yang berbeda Namanya beda Tujuannya juga beda Dan ada juga Alat musik Yang akan kita bahas hari ini Selain itu Ada rumah adat Nah selain yang empat ini Kebudayaan di Indonesia juga Kaya Tidak hanya empat ini ya Ada kebudayaan Makanan Misalnya Ada Baju daerah Ada lagu-lagu daerah Dan masih banyak lagi Nah kali ini kita akan bahas Tentang yang Alat musik Boleh di next pak Nah sekarang Pertanyaan besarnya Apa sih bedanya Antara alat musik tradisional Dengan modern Apakah ada yang tahu? Ada Ada yang mau coba menjawab Sahabat rumah belajar Ada yang tahu Tidak bedanya Alat musik tradisional Dengan modern Baik kalau misalnya tidak ada Ibu Rahmi mau coba Belajar bersama ya Dengan kalian semua ya Di next ya pak Baik Baik Ibu ini sudah Buat perbedaan secara umum Antara alat musik tradisional Dengan alat musik modern Yang pertama Kalau alat musik tradisional itu Proses pembuatannya masih manual Manual itu apa sih Ibu Rahmi Manual itu Misalnya dibuat Dengan tangan Sendiri Atau Hanya dengan Bantuan Perkakas Atau alat-alat sederhana Seperti Misalnya Pakai palu Yang hampir semua orang Sudah punya Pakai pisau Yang hampir semua orang Sudah punya Tentunya di rumah Pada punya Misalnya ya Nah sedangkan Kalau alat musik modern Kebalikannya Biasanya Alat musik modern ini Proses pembuatannya Ada sentuhan Teknologi Oke Teknologi itu apa sih Nah teknologi itu Adalah Sesuatu Yang bisa Mempermudah Atau mempercepat Kegiatan manusia Ya Contohnya Buat alat musik Di pabrik Misalnya Di pabrik Sudah ada alatnya Khusus Sehingga Misalnya Satu hari Misalnya ada Ibu dapat pesanan nih Ibu Rahmi Bikin gitar ya Seribu Seribu buah Gitar Nah kalau Pakai teknologi Melalui pabrik Misalnya Nah Bu Rahmi Bisa bikin gitar Dengan Waktu yang cepat Bikin seribu gitar Tidak masalah Dalam Dua hari Mungkin bisa Ya Karena Dengan bantuan teknologi Jadi cepat Dan mudah Sedangkan Kalau ibu Membuat gitar Masih manual Semuanya dikerjakan Ibu sendiri Pakai tangan Pakai pisau Pakai palu Tentunya Akan lebih sulit ya Tidak akan secepat Dengan bantuan Alat Teknologi Gitu Kemudian Perbedaan yang kedua Adalah Kalau alat musik tradisional Itu biasanya Ditemukan Di daerah tertentu saja Kalau alat musik modern Kebalikannya Bisa ditemukan Di mana saja Atau tidak spesifik Daerah tertentu Contohnya Kalau misalnya Nanti ada Alat musik daerah Misalnya contohnya Angklung Dari Jawa Barat Biasanya Angklung hanya Ditemukan di Jawa Barat saja Walaupun Sekarang Karena berkembangnya Kebudayaan Di dunia Dan di Indonesia Sekarang Tidak Kaku Seperti itu Kadang Angklung Kita ketemu Di Jakarta Ada angklung Di Sulawesi Utara Ada angklung Di Kalimantan Ada angklung Bisa saja Tetapi Secara umum Biasanya Lebih banyak Ditemukan Di daerah Tertentu saja Dari asal daerahnya Nah Kalau misalnya Alat musik modern Ini Bisa di mana saja Misalnya Kalau piano Kita bisa ketemu Piano Di daerah Manapun Piano Ada-ada saja Karena itu alat musik modern Yang umum Tidak spesifik Oke Sekarang Perbedaan Yang ketiga Yaitu Sistem Nada Yang digunakan Khas Kalau untuk Alat musik Tradisional Jadi Banyak Alat musik Tradisional Yang memakai Tangga Nada Yang khas Dari daerahnya Misalnya Menggunakan Tangga Nada Di Pentatonik Pentatonik Itu misalnya Misalnya Seperti itu Jadi Kalau yang modern Ini kan umum Biasanya Kita tahu Tidak Do Re Mi Fa Sol La Si Do Nah itu kan Tangga Nada yang Nada-nada yang Lebih umum Digunakan Secara Umum Dan keseluruhan Gitu Nah tapi Kembali lagi Perbedaan ini Sekarang Sudah Mulai Memudar Karena Begitu ya Tadi Karena Perkembangan Zaman Jadi Alat musik Tradisional Tidak melulu Harus Ada di daerah Itu saja Sekarang Kalau Gamelan Contohnya Gamelan Dipakai Di Sulawesi pun Mungkin ada Di Sumatera pun Mungkin ada Jadi tidak Taku ya Jadi tidak Hanya di daerah Itu saja Untuk sekarang Tetapi Secara umum Mungkin kita bisa Membedakannya Seperti ini Agar lebih mudah Gitu Oke kita Boleh di next Kita akan Lanjutkan Dengan contoh-contoh Alat musik Tradisional Oke alat musik Tradisional Ini juga Sangat Banyak Karena Indonesia Terdiri dari Berbagai pulau Dan 34 Dan 34 Provinsi Ya Tapi disini Ibu hanya Mengambil Lima contoh Walaupun sebetulnya Sangat banyak ya Nah tapi Tidak apa-apa Karena tidak mungkin Bisa ditampilkan Semuanya Jadi Ibu ambil Lima contoh Yang contoh Pertama ini Semuanya bisa Lihat Alat musik Apa katanya Namanya Alat musik Apa ini Sasando Oke Namanya Sasando Berasal dari Nusa Tenggara Timur Oke Terus Terbuatnya Dari apa Ini Sasando Daun lontar Terbuat Daun lontar Bagus Itu siapa Yang menjawab ya Ada siapa Yang menjawab nih Budi Pak Oh Budi Keren Gila Oke Baik Dilanjutkan Terima kasih Nah Sasando ini Terbuat dari Daun lontar Kemudian Dimainkan Dengan cara Dipetik Seperti gitar Nah Kenapa sih Ibu Terbuat dari Daun lontar Nah Mungkin Ini juga Ada hubungannya Dengan Kekhasan Daerah Nusa Tenggara Timur Di sana Sangat Banyak Pohon Lontar Atau Tanaman-tanaman Yang bisa Menghasilkan Daun lontar Jadi Alat musik Dari daerah Sana Juga Menggunakan Bahan-bahan Alami Yang ada Di sekitar Mereka Yang banyak Ditemukan Di daerah Nusa Tenggara Timur Mungkin Seperti itu Ya Kemudian Ya itu Dimainkan Dengan Cara Dipetik Oke Diingat-ingat Nanti ada Pertanyaan Latihan Soal Juga Kuis Nanti Ada Pertanyaan Tentang Hal-hal Seperti ini Boleh Dilanjut Nah Di sini Ada Sedikit Video Yang akan Menampilkan Bu Gimana Sih Itu kan Daun Kok bisa Jadi alat Musik Itu Saya Nggak Ngerti Misalnya Itu kan Daun Daun Kan Nggak Keras Kok Bisa Jadi Alat Musik Nah Coba Kita Akan Putar Videonya Disitu Ada Bagaimana Sebuah Daun Dan Beberapa Daun Bisa Menjadi Alat Musik Boleh Di play Ya Pak Toto Terima selamat menikmati 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 boleh di play selamat menikmati 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 Suatu teknologi yang bisa menghasilkan berbagai bunyi Bunyi gitar, bunyi trompet, bunyi drum Bisa dikeluarkan dari satu alat musik yang namanya keyboard Oke, dilanjut ya Nah, ini namanya drum Drum itu dimainkan dengan cara dipukul Oke, boleh lanjut Nah, apakah di rumah ada yang suka main alat musik? Mungkin di antara kalian ada yang ayah ibunya punya alat musik di rumah Jadi, kadang-kadang di rumah karena tidak sekolah Jadi, suka main alat musik agar tidak bosan misalnya Nah, boleh lanjut Nah, sekarang semua orang tahu Kita juga tahu bahwa saat ini sedang Apa? Sedang ramai tentang adanya virus namanya Corona Nah, virus Corona ini bisa menempel di benda-benda mati Termasuk ada di alat musik yang ada di rumah Jadi, hati-hati Boleh di next, Pak? Nah, contohnya ada yang suka main recorder di rumah Suka tiup-tiupan Nah, untuk mencegah agar kita kan tidak tahu kita itu terjangkit virus atau tidak Agar kita tidak menularkan ke anggota keluarga di rumah atau ke teman-teman Nah, kalau ada yang main alat musik di rumah Sebelum dan sesudahnya dibersihkan Apalagi kalau main recorder Cara mainnya kan ditiup ya Berarti nanti bibir kamu menempel ke recorder itu Terus, kalau tidak dibersihkan Terus, recordernya dikasih ke orang lain Wah, nanti itu bisa jadi media penularan Apabila kita terjangkit virus Tidak hanya virus Corona ya Contohnya, flu juga bisa nanti menular kalau tidak dibersihkan Alat musik yang memakai pemukul Seperti kolintang Dibersihkan ya Boleh di next Nah, juga gitar dan keyboard Karena bersentuhan dengan jari-jari kita Jadi harus selalu dibersihkan Sebelum dan sesudahnya Oke, boleh dilanjut, Pak? Nah, sekarang saya serahkan ke ibu Oke, terima kasih Ibu Rahmi Untuk pengoparan materinya Nah, nih Kita ada kuis ya, Bunia? Ya Oke, bagi sahabat rumah belajar Yang akan mengikuti kuis Ki Hajar Nanti bisa tolong jawabannya itu diketik di kolom cat ya Dengan format Ki Hajar Sama dengan jawaban yang menurut sahabat betul Misalkan Ki Hajar sama dengan A Seperti itu Atau bisa juga untuk menjawab secara langsung, oke? Ibu Rahmi sudah siap dengan kuisnya? Ya, boleh Ibu Eni Oke Untuk sahabat semua sudah siap nih mengikuti kuis? Siap sekali ya, Nick Ada banyak sekali nih yang sudah pada bilang siap Katanya meskipun tidak kedengeran suaranya ya Karena memang diketik dulu untuk mic-nya Oke, kalau gitu kita mulai saja ya Ya, boleh Silahkan Bu Rahmi Mau ya atau Bu Rahmi yang membacanya? Boleh Bu Saya boleh yang baca Jadi untuk kuis Ki Hajar nomor 1 Pertanyaannya sebutkan nama dan cara memainkan alat musik ini Jadi nanti mungkin Bu Eni jawabannya Ki Hajar sama dengan Diketik sendiri ya, bukan ABC ya Oh, ini bukan pilihan ganda ya Bu? Kalau yang kuis 1 bukan pilihan ganda Oke, yang kuis 1 bukan pilihan ganda katanya nih Ayo, sebutkan nama dan cara memainkan alat musik ini Bisa diketik di tolong chat atau mungkin berbicara langsung Silahkan Apa ya, namanya ini? Dan cara memainkannya seperti apa nih ya? Ayo, boleh dijawab ya? Saya beri satu nih, satu menit ya Ayo, cepat Siapa yang jawabannya paling cepat nih? Ada yang menjawab? Ada Dari Fauzi Galtara sudah menjawab Kalau dipikir Sama Lihara Ruzi yang menjawab Yang paling cepat yang menjawabnya ya Bu ya? Iya, betul Paling cepat dan tepat Kita cari nih siapa nanti Di petik Tadi nih Sudah kayaknya ya? 10 9 8 4 3 2 1 Oke, Bu Rahmi, kira-kira apa jawaban yang benar ya Bu Rahmi? Jawabannya namanya Sasando Dan cara dimainkannya itu dipetik Betul ya Namanya Sasando Dimainkan dengan cara dipetik Nih ada jawaban pertama yang paling cepat itu dari Pintang Sari Nah, ini Bapak Ibu Guru atau Apa nih? Siswa Bapak Ibu atau siswa? Jangan rasa siswa ya Kalau ada lagi Fauzi Fauzi dari Kaltara Siswa atau Bapak Ibu Gurunya? Gurunya Saya akan buat mudah saya yang on Boleh kah? Kalau dapat sih Untuk Ibu Intan bersama siswanya mungkin? Ibu Intan? Iya, saya Ibu Intan menjawab dengan bersama siswanya Mendampingnya atau bagaimana Bu ini? Sudah Sudah Pak Tanto bagaimana nih Pak Tanto? Kalau ada yang menjawab Bapak Ibu Gurunya? Boleh tidak kadangnya ya? Iya, aturannya Kulisah untuk Siswa Bapak Ibu Kalian Jadi kalau ada siswanya bisa Nanti yang menjawab Menjawabkan Bapak Ibu Gurunya Tidak apa-apa Tapi Ngewiranti Ijin bicara Nah, murid saya tadi Oh Ngema Tapi dia tidak menjawab Nah, sekarang dia sudah Off Tidak tahu mungkin Dimit suruh Ibunya kah di rumah Terima kasih Oh ya Wiranti ya Pak Ini Wiranti muridnya ya? Murid saya tadi BW Widianto Kalau tidak salah akunnya Ini tadi belum Tadi sempat ada tadi 10 menit dari sekarang baru Off Terima kasih Sudah off ya Ini ada Kan tadi kalau Bu Intang Dengan Kak Fauci Ini Bapak Ibu Guru ya Kayaknya Tidak dikasih ya Bu Rahmi ya Kalau untuk hadiahnya Untuk Bapak Ibu Guru ya Tidak dulu ya Kita cari siswanya Tadi ada yang lagi Menjawab Wiranti Ada Jangan manjarin ya Wiranti ada? Atau sudah off? Oh ada nih Wiranti Iya ada Wiranti Wiranti ini Bapak Ibu Guru Atau mungkin siswa ya Mohon maaf Tapi disini ada adek ya Kelihatannya Yang Wiranti Adek-adek ini ya Oke Jadi Bingung nih Pak Toto nih Gimana ya Jawabnya semua benar nih Ada Wiranti Oke Ada ini Ibu Bu Ayah itu ada Adek Salsa Malia Salsa Malia Salsa Malia Coba saya ini dulu ya Stop sharing dulu Biar terlihatan Iya iya Soalnya disini baru Terlihatnya Wiranti itu ada Siswanya itu Oh iya betul Salsa Malia Berarti yang Wiranti Betul ya Pak Karena dia disini Menjawab paling pertama nih Pak Iya silahkan Oke Untuk Kususus nomor 1 Dimenangkan oleh Wiranti Tepuk tangan Nih Wiranti Nanti bisa Chat ke nomor saya ya Untuk para pemenang ini Nanti saya tulis nomor saya Di kolom chatnya Oke Pak Rahmi Bisa lanjut ke Kuis nomor 2 Boleh Kuis Ki Hajar Nomor 2 Nah Coba dengarkan Semuanya dengan seksama Bunyi dari alat musik Apa ini Jadi disebutkan Ini namanya Alat musik apa Dan bagaimana cara Memainkannya Boleh dibunyikan ya Pak Toto maaf 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 Oke, siapa? Nanti Saya jawab katanya tuh tadi Yang enggak ada pilihan gandanya juga, Bu? Kenapa? Ini pilihan ganda, bukan? Ini bukan Seperti ini yang pertama Seperti yang pertama ya, disebutkan saja Dihajar sama dengan Apa ini alat musiknya? Dan bagaimana juga Cara memainkannya, ya? Itu kira-kira apa ya? Apa ya, Bu? Jadi saya pengen jawab nih, Bu Bodoh Musik apa tadi ya? Kira-kira Belum ada yang jawab Oke, ada Adik Piranti lagi nih Mungkin ada yang lain Karena peraturannya Jika sudah menjawab Pada soal pertama Atau di sesi ini tuh Tidak bisa menjawab lagi Ya Biar yang lain kebagian juga nih Hadiahnya Eh, yang lain dong Siso yang menjawab ya, Bu ya? Ya, betul Siso yang menjawab Tapi bisa Bisa juga Misalkan diketikan oleh Bapak Ibu gurunya Dibantu menjawab Nah, itu Salsa Nah, itu Salsa Malia menjawab nih Oke, Salsa Silahkan, Sen Katanya digetarkan Oke, cara mainkannya betul Digetarkan atau digoyangkan Namanya apa tapi ya? Namanya apa ya, Salsa ya? Dilengkapi lagi? Mungkin ada lagi siswa yang ingin menjawab nih? Boleh? Secara langsung juga boleh Saya coba lihat ya Langsung boleh Salsa sudah jawab Salsa sudah jawab Oke, Salsa Betul Nih, sudah jawab Angklung Dengan cara digetarkan Betul gak nih, Bu Rahmi? Digoyangkan Bu Eni Gimana, Bu Rahmi, jawabannya? Itu Jawabannya betul, Bu Eni Oh, jawabannya betul Jadi yang kedua ini Dimenangkan oleh Salsa Amalia ya? Hebat sekali nih Salsa Amalia Yuk yang lainnya Masih ada soalnya, Bu? Satu lagi ya? Ada satu lagi nih Silahkan, Bu, untuk soal tiga Oke, ada jenisnya Ayo tebak ya Alat musik ini termasuk Alat musik tradisional Dimainkan dengan cara dipukul Kira-kira apa ya? A, DRAM B, Saluang C, Kolintang Kolintang Siapa nih yang jawab nih? Ada Kolintang Ya, Kolintang Ini murid saya, Ibu Mana, Bu, Intang ya? Iya, ini yang punya Argo Oke, ada siswa Siapa namanya B, Intang? Ngomong sendiri Mas Ada Mas? Ada Mas Arda Mas Arda Suri sama Hendra Oke, Bu Rahmi Jawabannya apa ini? Betul tidak nih, Bu Rahmi? Jawabannya Arda Betul C, Kolintang Jawabannya Kolintang Ya Batu Ya Siswa SMLP kelas 10 Siap Nanti saya cek pribadi ya, Bu Oke Untuk quiznya Hanya tiga soal ya Pertesi Mungkin sebelum Di akhir sesi ini Bu Rahmi silahkan Untuk menyimpulkan Dari pembelajaran kita hari ini Bu Rahmi Baik, terima kasih Bu Eni Mas Nah, untuk Pembelajaran hari ini Secara umum Alat musik itu Terdiri dari dua jenis Yaitu Alat musik Tradisional Dan modern Kemudian Alat musik modern Sekali kita belajar Kita belajar Kitar, piano Dan sebagainya Sangat Tapi jangan lupa Kalau kita juga Di Indonesia Punya banyak Alat musik tradisional Ya, sebelum Kita Memahir alat musik Yang lain Kalau bisa Kita juga Ikut Banyak Alat musik Milik kita sendiri Ya Jadi tidak ada salahnya Belajar keduanya Agar tidak punah Alat musik Dari kita Kemudian Alat musik Kalau berdasarkan Cara mainnya Itu ada yang Ditiup Ada yang Dikesek Ada yang Dipukul Ada yang Ditekan Ada yang Dipetik Ada yang Digoyangkan Atau Digetarkan Oke Sudah seperti itu saja Ibu Oke Itu ya Adik-adik Pemaparan dari Gurahmi Terima kasih Gurahmi Atas pemaparannya Jadi hari ini Kita bisa tahu ya Bahwa Indo-Indonesia ini Sangat Kayak sekali Tadi Ibu juga Lihat Banyak sekali Alat musik Dari setiap daerah Yang unik ya Unik-unik Sekali Cara memainkannya Juga Nah Untuk Bapak Ibu Tadi yang membimbing Siswanya Terima kasih Kami ucapkan Nah Untuk sahabat rumah pelajar Yang tadi menang kuis Tadi saya sudah Chat personal ya Dicek saja Di sana Saya kirimkan Nomor HP Untuk menghubungi saya Nomor WA Silahkan dihubungi Untuk Menyertakan Tulis nama pesertanya Nama sekolah Kelas Kabupaten Kota Nomor HP Dan provider Yang digunakan Seperti itu Nah Mungkin Karena kita Waktunya sudah Habis ya ini Dicukupkan Sampai Di sini saja Untuk kegiatan Sampan DRB Kita kali ini Sekali lagi Kami mengucapkan Kepada Bapak Ibu Guru Yang mau Nampingi siswanya Kepada adik-adik Yang mengikuti Belajaran Sampan DRB Ini Kami ucapkan Terima kasih Jaga kesehatan selalu Salam dari kami Salam rumah belajar Belajar Dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Ibu Weni Dan Pak Toto Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Dan juga Sesi ketiga Dari Kepada kesempatan Kami juga Sampaikan Terima kasih Kepada Ibu Rahmi Yang telah menjadi Mudah-mudahan Terima kasih Pada Bukun Sampan DRB Dilihat dengan baik Kemudian juga Banyak Bikin-bikin yang Para siswa Sebenarnya Menurut saya Itu akan Sangat tertarik Jadi Mungkin untuk Kehutupan bisa Menjadi materi lagi Atau Di waktu yang Akan datang Ya Bapak Cuman mohon maaf Ini jaringannya Jaringan saya Ini dimana sih Bu? Di mana Ini di Cilodong Pak Padahal sudah pakai Wifi rumah Mungkin karena Yang pakai Banyak Wifi-nya Bu Tidak apa Hanya saya sendiri Pak Jadi ada saat Ketika suara saya Feedback sendiri Ke handphonenya Nah itu saat Dimana Pendengar Tidak jelas Suara saya Kalau ini Jelas tidak Pak? Jelas Kalau ini Feedback Kalau tadi Ada saat-saat Suara saya Feedback lagi Ke HP Jadi masuk Terus Kayaknya Tadi Sempat saya Cek Bu Itu karena Ini Bu Apa namanya Terima kasih Dan saya Stalk Tepat 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 Tepat